Bursi, jujur, melayani Mari bersama wujudkan safety untuk bangsa dan negri Mari bersama wujudkan safety untuk bangsa dan negri APK Bursi, jujur, melayani APK Bursi, jujur, melayani Demikian Bapak-Ibu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, salam kebaikan untuk kita semua warga Direkturat APK Mohon izin yang terhormat Ibu Direkturat APK Bapak-Ibu Kasubdid, kemudian Bapak-Ibu Kasih, serta Bapak-Ibu Begawai sekalian Warga Direkturat APK yang berbahagia, amin Ya, Bapak-Ibu ini mohon izin saya hadir kembali pagi ini Melanjutkan, apa namanya, acara kemarin Tapi kalau acara sebelumnya adalah Kwizi Acara kali ini kita kembali ke format lama Bapak-Ibu Yaitu Inspirazi Akan tetapi kali ini ada serial baru Atau kita kasih season baru Season kali ini yaitu nanti Bapak-Ibu terdapat Atau akan dilaksanakan paparan atau materi Bukan materi, kalau materi ke saya nanti terlalu formal Apa namanya, terlalu kayak GKN, kayak PKS itu Jadi nanti akan ada sharing Bapak-Ibu Akan sharing untuk beberapa hari ke depan Nanti tiap subdit akan mewakilkan Apa namanya Penggawalnya untuk Menyampaikan sharing bagaimana kira-kira Apa yang sedang dilakukan Kemudian bagaimana pekerjaannya Apa tusinya Apa pendalanya Jadi terkait dengan hal tersebut Nanti pokoknya materi akan disabungkan Nah kebetulan Bapak-Ibu Hari ini, pagi ini Subdit Salak yang akan menyampaikan pertama Jadi biasanya Salak Itu yang terakhir Karena secara Tusi-Tufoksi juga Dia ada di Gimana ya Dia di ujung gitu Setelah Tusi-Tusi dari subdit yang lain Tapi kali ini dibalik Bapak-Ibu Jadi Salak dulu yang menyampaikan Hari ini Saya membuka Apa namanya membuka ya Saya mengawali Nanti akan ada 4 orang Kasih ataupun yang mewakili Dari subdit yang lain Untuk menyampaikan Kira-kira bagaimana Tusi Bagaimana Output Dan sebagainya Dari seksi masing-masing Mungkin saya bisa Tampilkan dulu Jadi mungkin pagi ini Serta Direktur APK Terpercah ya Konsentrasinya Karena ada beberapa Yang harus bertugas Di LCCCCC Lama cedas remat Mungkin ada juga Di zoom yang lain Jadi Bapak-Ibu Mungkin Sebagai pengelasan Hari ini Seperti yang sudah Saya sampaikan tadi Bahwa hari ini Ini akan disampaikan Tusi Subdit Statistik Dan Ambasis Laporan Keuangan Yang sudah Bapak-Ibu ketahui Subdit Salak Itu di Nahkodai Di Masih Nisi Atau Dipimpin oleh Ibu Meling Ibu Meling yang Dibantu juga oleh 4 orang Kasih Yang pertama itu Kasih PMSKP Ini nama-nama Seksinya Itu Mouthful ya Bapak-Ibu Banyak singkatan PMSKP KPKPU KPKSP Apalagi yang Seksinya Pak Edy ALKPMKP Analisis Laporan Keuangan Dan Pelaporan Manager Keuangan Pemerintah Nah untuk Sebenarnya untuk memahami Tusinya Salak itu Tidak susah Kenapa? Karena saya suka sekali Analogi dari Ibu Meling Bahwa Salak itu sebenarnya APK versi kecil APK versi kompaknya Kalau misalnya APK itu ada SA, SAP, SAP, SA Itu di Fungsi di Salak Juga ada Fungsi sebagai Pengembangan Standar Pengembangan Pernama-perdoman Itu yang biasanya Dipegang oleh Pak Wahid disini Dikasih pengembangan Statistik Pemerintah Kemudian ada Fungsi penyusunan laporan Seperti Apa namanya APK Itu nanti ada Di seksinya Pak Teguh Dan Pak Adit Itu di KPKPU dan KPKSP Kemudian nanti Ada fungsi Pembinaan juga Kemudian nanti Di ujungnya Nanti ada Fungsi analisisnya Nah nanti Bagaimana Tusi-tusi dari Masing-masing Kasih ini Bapak Ibu Akan Dijelaskan Lebih lanjut Di seksi Berikutnya Mungkin Lebih lanjut Yang Atau mungkin Mohon izin Bermilik Ada yang disampaikan Terlebih dahulu Saya tidak ada Mas Anang Teman-teman Ada yang bicara Siap-siap Langsung saja Bu ya Langsung ke Materi yang Pertama Nah ini seksi PMSKP Seksi penyusuran Seksi saya sendiri Waduh gambarnya Dasyat Ini Apa namanya Kepala seksinya Komander kami Yaitu Bos Bapak Wahid Susilo Bukan Wahid Ahyani Kemudian ada Saya sendiri Anang FS Kemudian ada Sofian Wijaya Satu ngata dengan saya Andreas Opto Lagi tingkat Kemudian Mbak Ria Senior Tapi gak senior banget Tapi masih Mudah juga Andreas Opto ini juga Bukan Andreas Stephen Jadi Di APK itu Melainkan banyak Yang Namanya mirip-mirip Mungkin langsung saja Hari ini PMSKP Ini akan dijelaskan Oleh Andreas Andreas Apa sudah monitor? Siap Mas Ya Langsung saja Siap Saya serahkan Estafet Apa namanya Estafet acara Siap Silahkan Siap Terima kasih Mas Menizin Selamat pagi Rekan-rekan semuanya Untuk kali ini Di Seksi PMSKP Pengembangan Manual Statistik Buangan Pemerintah Izin Saya Andre Dari beberapa Andre yang ada di Dit APK Menyampaikan Sharing Apa aja sih Yang kita lakukan Di MSKP ini Dari namanya Pengembangan Manual Statistik Nah kita Untuk yang paling Baru Yang paling Angkat Sekarang ini Kita Melakukan Pengembangan Sikri Jadi Pengembangan Sikri Kemarin Sudah dilakukan Launching Sikri MP Dan sudah Kita Jalankan Juga Nah Apa aja sih Pengembangan Sikri Kita Melakukan Penyusunan Dasar Hukumnya Penyusunan Dasar Hukum Terus BDAT BDAT Ini Semacam Enterprise Asitekturnya Nanti Yang akan Digunakan Di dalam Sikri Selain itu Ada Blueprintnya Terus Juga Roset Roset Ini Seperti Kayak Mappingnya Bagaimana Akun-akun Di Pemerintah Pusat Nanti Bergabung Statistik Keuangan Pemerintah Selain itu Kita Melakukan Interkoneksi Dengan Sikri Ini Aplikasi Dari Rekan-rekan Kita Di Direkturat DGPK Selain itu Kita Merancang User Experiencen Nanti Di Sikri Dan Kita Nanti Ada Tampilannya Selain Di Sepannya Juga Selain itu Kita Menyusun Bas Nasional Selanjutnya Kita Mengembangkan Manual Statistik Salah Satunya Penyiapan Kertas Kerja Karena Masih Ada Beberapa Yang Memang Kita Masih Menggunakan Kertas Kerja Selain itu Kita Mengembangkan Sistem Statistik Kita Sudah Mulai Merambah Statistik Keuangan Di Daerah Selain Itu Kita Juga Melakukan Review Transfis Ini Sama Di Beberapa Seksi Dan Subject Lain Kita Menyusun Jawaban Presioner Dan Konsep Tandapan Di BPK Selain Itu Juga Di Sikri Ini Kita Sosialisasi Dan FBD Discussion Kepada Kanwil Atau Rekan-rekan Lain Yang Membutuhkan Selain Itu Kita Melakukan Pembinaan Di GFS Karena Yang Menyusun GFS Itu Juga Di Kanwil Kita Melakukan Pembinaan Terkait Dengan Penyusunan LKPK Dan LSKP Selain Itu Kita Melakukan Kerjasama Kelembagaan Dengan Instansi Di luar Kemen-Q Seperti Dengan Bank Indonesia BPS BPKP Atau Lembaga-lembaga Lainnya Selain Itu Juga Ada Teknis Seperti Pembina Utansi RPTK Kita Juga Kerjasama Konsultan Dalam Pengembangan Sikris Selain Itu Kita Terlibat Di Setelah SPK Borum SDA BK Layanan Digital Pemeku Dan Beberapa Kerjaan Lainnya Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Di Seksi PMSKP Mungkin Dari Pak Wahid Ada Yang Mau Ditambahkan Pak Cukup Cukup Mungkin Saya Selanjutnya Saya Serahkan Ke Rekan Di KPK SP Terima Kasih Terima Kasih Andreas Dibikir Bapak Ibu Dari PMSKP Mungkin Lansain Ke Seksi KPK SP Yang Di Pimpin Oleh Mas Teguh Pus Pandoyo Hari Ini Yang Kemajian Kebetulan Beliau Sendiri Kasihnya Sendiri Mas Sudah Monitor Sudah Mas Oh Siap Ininya Virtual Biglown Masih Belum Move Masih Belum Ganti 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 Gap 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 Pimpin Angu Anak Saya Senang Mas Kalau Apa Nama Ngeliat Virtual Background Ini Mas Dikiranya Saya Mau Ikut Kuis Sudah Anak Saya Ikut Kuis Saya Ikut Senang Oke Siap Lanjutkan Oke Baik Terima Kasih Mas Anang Mohon Ijin Ibu Direktur Bapak Ibu Kepala Kepala Subit Bapak Ibu Para Pejabat Pengawas Dan Para Penggawa Direkturat APK Semuanya Munijin Menyampaikan Sedikit Banyak Nanti Berapa Jam Kira Mas Anang Tiga SKS Tiga SKS Menyampaikan Sedikit Tadi sudah Disingkung oleh Mas Anang Tentang Subdit SILK Nah Sekarang Kemudian Mas Andre Pun juga Membahas Mengenai Tusi Di PMSKP 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 itu Mungkin Kalau boleh Ijin menambahkan Seperti Subdit SA Dan Subdit SAP Direkturat APK Tapi ini untuk Yang fungsi Di Penyusunan Dan Pengembangan Statistiknya Jadi Kalau Subdit SA Itu Banyak Berkutat Mengenai Kebijakan Sistem Kebijakan Akutansi Kemudian Bagaimana Sistem Akutansinya Itu Bisa Berjalan Kemudian Digunakan Sampai Penyusunan Dan Outputnya Laporan Keuangan Yang Valid Nah Di PMSKP Salah Satu Tusi Utamanya Seperti Itu Jadi Ada Penyusunan Kebijakannya Ada Sistemnya Juga Nah Kalau Dimirip Dengan Subdit SAP Yang Berkaitan Dengan Standar Atau Pengembangan Standar Bagaimana Kemudian Melakukan Sosialisasi Dari Standar Akutansi Pemerintahan Kemudian Melakukan Kajian Kajian Awalan Mungkin Itu Juga Ada Di Seksi Pengembangan Manual Statistik Keuangan Pemerintah Jadi Seksi PMSKP Ini Melakukan Fungsi Sosialisasi Pembinaan Atas Pengembangan Statistik Keuangan Pemerintah Jadi Mirip-mirip Antara Dua Subdit Mas Pesertanya Sudah Adakah Pegawai Baru Yang Masuk Ke Direkturat APK Atau Mas Kita Coba Lihat Dulu Kebetulan Itu Juga Salah Satu Fungsi Dari Acara Acara Pagi Seperti Ini Mas Jadi Kita Keseharian Masih Banyak WFA Sementara Banyak Segali Pegawai-pegawai Baru Baik Pejabat Maupun Pelaksanaan Jadi Kalau Kita Tanpa Interaksi Tidak Ada Acara Seperti Ini Kita Tidak Tahu Ternyata Satu APK Kita Lihat Beberapa Sudah Kenan Jadi Ini Bisa Jadi Ajang Kenan Juga Ada Beberapa Yang Belum Saya Belum Ketemu S.A. Amanda Ini Belum Ini Masih Mude Nginjen Sepertinya Beberapa Ada Yang Kalau Apa Namanya SK Yang Tahun Lalu Tahun 2020 Sepertinya Sudah Ada Cuma SK Yang Barusan Kemarin Minggu Lalu Belum Oke Baik Terima kasih Mas Anang Oke Mune Bapak Ibu Melanjutkan Tadi Sudah Dibahas Mengenai Seksi Pengembangan Manual Statistik Keuangan Pemerintah Atau PMSKP Sekarang Mungkin Kita Bergeser Sedikit Ke Konsolidasi Pelaporan Keuangan Sektor Publik Nah Ini Kalau Dari Namanya Sendiri Ada Kata-kata Sektor Publik Nah Ini Ketika Kita Berbicara Konsolidasi Laporan Keuangan Mungkin Apa namanya Rekan-rekan Para warga APK Sendiri Pasti Sudah Mahfum Bahwa Konsolidasi Itu Analoginya Seperti LKPP LKBUN Atau Misalnya LKKL Mereka Mengkonsolidasikan Dari seluruh Satgernya Dari WAPB AW Ketika Berbicara Konsolidasi Keuangan Sektor Publik Nah Ini Kalau Kita Pakai Sudut Pandang Akutansi Memang Apa namanya Belum Belum Apa namanya Belum Ada regulasi Gitu ya Atau peraturan Atau dasar hukum Yang Bisa Melingkan Atau Menyelaraskan Antara Standar Akutansi Keuangan Dengan Standar Akutansi Pemerintahan Gitu ya Jadi Dari Sisi Akutansi Secara Umum SAP Dengan SAK Itu Belum Memungkinkan Untuk Dilakukan Konsolidasi Nah Oleh karena Itu Di Apa namanya Dijembatanilah Dengan Statistik Keuangan Keuangan Pemerintah Karena Di Statistik Keuangan Pemerintah Itu Proses Konsolidasinya Itu Apa namanya Ber Bukan Berstandar Tapi Mengacu Kepada Prinsip-prinsip Akutansi Juga Kemudian Di sisi lain Akun-akunnya Itu Mengacu Kepada Akun Yang bersifat Makroekonomi Jadi Yang Tadinya Kita Punya Keterbatasan Untuk Mengkonsolidasikan Antara SAP Dengan SAK Maka Di Statistik Ini Ini Bisa Dijembatani Atau Bisa Kita Mendapatkan Alternatif Untuk Dapat Mengkonsolidasikan Informasi-informasi Di Akutansi Pemerintahan Dengan Akutansi Keuangan Jadi Tusi Utama Dari Seksi KPK SP Adalah Menyusun Laporan Statistik Keuangan Sektor Publik Nah Ketika Tadi Bicara Sektor Publik Berarti Ada Dua Cakupan Besar Di Dalamnya Atau Dua Sektor Besar Dalamnya Yaitu Yang Pertama Sektor Pemerintah Umum Ini Merupakan Konsolidasian Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Nah Kalau Bicara Pemerintah Umum Maka Itu Sudah Menggunakan Konsolidasi Yang Berdasarkan Atau Sesuai Dengan SAP Nah Kemudian Sektor Satunya Lagi Tadi Yaitu Sektor Korporasi Publik Dapatnya Dari Mana Dapatnya Dari Informasi Informasi Yang Ada Dalam Laporan Keuangan BUMN Nah Salah Satu Tantangannya Di Seksi KPK SP Adalah Kita Melihat Informasi Itu Tidak Hanya Dari Fase Laporan Saja Tapi Kita Juga Membreakdown Laporan Laporan Fase Tersebut Kedalam Atau Melihat Lagi Lebih Lanjut Di Dalam CLK Catatan Atas Laporan Keuangan Di Masing-masing LK BUMN Dan Selain BUMN Ada Juga LK BUMD Karena Kalau Berbicara Sektor Publik Maka Kekayaan Indonesia Itu Juga Sebagian Ada Di Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Jadi Punyanya Badan Usaha Milik Daerah Yang Dipisahkan Itu pun Juga Termasuk Dalam Kategori Sektor Publik Jadi LK BUMN LK BUMD Itu Kita Konsolidasikan Nah Kemudian Yang Berikutnya Kami Juga Menyusun Questionnaire Dan Tanggapan Ke BPK Karena Laporan Statistik Keuangan Ini Direview Oleh BPK Pada Prosesnya Walaupun Namanya Ini Review Tapi Dalam Diskusinya Kemudian Dalam Mereka Melakukan Proses Review BPK Itu Yang kami Rasakan Itu Sebenarnya Mirip-mirip Dengan Audit Jadi Mereka Menanyakan Angka Kemudian Mereka Menanyakan Bagaimana Proses Bisnisnya Dan lain Sebagainya Sehingga Didapatkan Angka Seperti Itu Dari Mana Jadi Ini Juga Cukup Menantang Jadi Kami Menyusun Apa Namanya Konsep Tanggapan Review Transparansi Fiskal Atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Kemudian Yang Berikutnya Kami juga Menyusun Laporan Managerial Untuk Tahun Ini Kami Diberi Amanah Untuk Melakukan Penyusunan Buku Mengawal Akuntabilitas PCPEN 2020 Nah ini Buku ini Yang nantinya Akan Kita launching Bersama Bapak Ibu Pada saat Rangkaian acara Kernas Atau Di Puncak acara Nanti Di tanggal 14 September Buku ini Akan Dilaunching Oleh Ibu Menteri Keuangan Kemudian Dari Sisi Kerjasama Kelembagaan Kami juga Diberi Amanah Untuk Mengelola Dana Hibah Dari PFM Public Finance Management MDTF 3 Ini Salah Satunya Digunakan Untuk Pengembangan Kapasitas Dan Juga Kompetensi Oleh Dari Tim Pengembang Sikri Bapak Ibu Saat ini Kita sudah Punya Sikri Modul Pelaporan Tapi Sebenarnya Itu Baru Merupakan Awalan Atau Merupakan Satu Tahapan Untuk Nanti Kita Membangun Sikri Yang Berbasis Transaksi Untuk Itu World Bank Kemarin Mendukung Kita Dengan Memberikan Dana Hibah Melalui PFM MDTF 3 Kemudian Kami juga Tergabung Di Tim Kerja Finance Strike G20 Sebagaimana Bapak Ibu Mungkin Sudah Pernah Dengar Juga Di Tahun 2022 Nanti Indonesia Akan Bertugas Sebagai Presidensi G20 Di Dalamnya Ada Beberapa Isu Yang Akan Dibahas Baik Itu Di Ranahnya Keuangan Maupun Nanti Di Ranahnya Yang Lebih Besar Lagi Kemudian Tuisi Selanjutnya Kami Juga Diberi Amanah Untuk Melaksanakan Tugas Sebagai License Officer Kinerja Di Subdit Saleg Jadi Apa Nanti Saya Juga Mungkin Perlu Banyak Berguruh Juga Kepada Bapak Ibu LO Yang Ada Di Masing-masing Subdit Bagaimana Mewujudkan Sebuah LO Kinerja Yang Bagus Yang Bisa Menunjang Nanti Pengelolaan Kinerja Organisasi Kita Dan Yang Terakhir Untuk Dukungan Teknis Ini Kami Juga Diberi Amanah Untuk Melakukan Pembinaan Akutansi Di Kementerian BUMN Dan LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Kemudian Penyusunan APK Untuk Subdit SLK Oke Karena Waktu juga Nanti Masih ada Beberapa Seksi Lagi Mungkin Demikian Mas Anang Oh iya Sorry Punggawa Punggawanya KPKSP Punggawa KPKSP Tadi Ini ada fotonya Belum dibahas Saya Lihat-lihat Yang pertama Yang paling senior Di kami Ada Ibu Nur Berwaning Sih Kemudian Ada Mas Atur Sebentar lagi Bapak Ibu Jam 8.30 Bapak Ibu Bisa Menyaksikan Kiprah Mas Atur Ini Nanti Yang akan Menjadi MC Di LCCO Beliau Nanti Akan Menjadi MC Kemudian Personel kami Yang ketika Itu Mbak Dian Yang saat ini Sedang melakukan Tugas belajar Di Inggris Oke Mungkin Itu dulu Mungkin ya Mas Anang Mungkin ya Siap Terima kasih Nanti kalau Ada Sempatan Ada waktu Kita Lanjutin lagi Oke Kita Mohon izin Bapak Ibu Sekalian Kita lanjut Ke Seksi berikutnya Ini Ada KPK Kalau tadi Tepatnya Mas Tuguh itu KPK SP Sekarang adalah KPK PU Bapak Ibu Apakah bedanya Bagaimana Tusinnya Ini Mohon izin Monggo Yang akan Menyampaikan Adalah Pak Adit sendiri Atau ada Perwakilan Siap Monggo Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi sisi kami untuk personel dipimpin oleh saya punya Bapak Ibu udah kenal ya kemudian ada Mas Fauzi dan Mas Gigi yang sedang tukas belajar kemudian ada Mas Andy Surjono dan Mas Manggala kemudian terkait kursi yang ada di sisi kami yang pertama terkait laporan manajerial dia itu menyusun laporan statistik keuangan pemerintah umum merupakan konsolidasi yang meminta pusat bandara kemudian laporan keuangan pemerintah konsolidasi yang yang berdiri pemerintah pusat bandara juga bedanya kalau di SKPU secara statistik di LKPK konsolidasi secara kompansi dan kami juga mengkoordinasikan terkait dari sisi data antara GFS dengan statistik lainnya yang di PI financial account dan balance sheet sesuatu di PPS yaitu FSA atau full sequence of account atau juga SAP sektoral account balance sheet dan itu kami juga mengharmonisasikan data dengan statistik yang disusun oleh di CPPR yaitu DSDS publik sektor debt statistik atau istilahnya yang biasanya suspi listik utang set publik Indonesia eh saya juga terlibat di review transparansi fiskal jadi mungkin sudah diselesaikan juga oleh eh Mas Teguh kemudian eh Sanyi Lami juga eh bahkan maintaining maintenance publikasi website GFS juga mempublikasikan LSKPU dan KPKA serta laporan saat sisi kewangan pemerintah sektor korporasi publik dan sektor publik di aplikasikan di website GFS mungkin bapak yang bisa mengecek melalui website desain perbendaraan nanti di atas itu ada tab GFS nah itu bisa di klik disitu kemudian juga eh jasa pakaian juga kami melakukannya misalkan terkait eh kebutuhan data dari kebutuhan data dari pemangku kepentingan misalkan dari OpenNAS dari FAO dari World Bank dan juga dari INF eh kami bersama menyuplai dan tidak akan terbanyak dan kami juga terlibat untuk dukungan teknis di pengembangan sekri saya itu terkait eh pembinaan kami juga ikut terlibat di pembinaan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin demikian bisa disampaikan ke sisi KPU terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Fadid tapi sayang sekali ini foto yang tampil disini bapak-bapak semua ya eh gimana ya bapak-bapak ya ya Alhamdulillah kalau seksi saya ada perempuannya ya agak-agak seger lah enggak kering siap-siap kalau bapak-bapak tapi ya bapak-bapak tapi yang penting semangat kerja ya masih apa namanya bisa bisa semangat oke terima kasih lanjut ke seksi berikutnya ini yang terakhir di Subdit Salah Kota Ibu itu ada seksi yang namanya paling panjang ini A-L-K-P-M-K-P apa ini maksudnya ini anggotanya juga paling banyak ini lebih seger lagi nih ada Mbak Istri ada Bu Eva ada Tante Eva ada Melina monggo ini yang akan disampaikan oleh Pak Pirhot saya dapat info ini abang gimana abang masih monitor oke tes mas bisa mas siap oke terima kasih bapak iya halo 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 dengar mas halo siap aduh abang ready bang oke berarti ini yang kami yang terakhir gitu ya sudah tadi PMS KP apa namanya sektor publik pemerintahan umum dan analisis laporan keuangan pemerintah dan pelaporan manager keuangan pemerintah ini di ALK PMKP ini dikomandani oleh Pak Albertus Edy gitu ya Mbak Edy ini yang sebagai tetua kami di seksi ini gitu ya dan ada yang kedua yang cantik Mbak Istri Ibu Eva Mbak Melina saya sendiri dan Mas Wida gitu ya setelah kita melihat dari proses daripada awal terkait dengan mulai dari penyusunan peraturan bagaimana menyusun sistem daripada secret dan apa namanya manual GFS gitu ya penyusunan laporan keuangan sektor publik pemerintahan umum nah dan kita kembali ke akhir gitu ya di seksi ALK PMKP nah tugas daripada seksi ALK PMKP gitu ya pertama itu sebagai analisis kebijakan fiskal dan ekonomi makro nah penyusunan calak kebijakan fiskal dan ekonomi makro ini jadi merupakan sebagian dan terpisahkan daripada penyusunan LKPP yang disusun oleh Sudit PLKPP gitu jadi kita memberikan subbangsi yaitu terkait dengan calak fiskal makro gitu ya yang kedua yaitu pengelolaan kinerja gitu ya terkait dengan melakukan koordinasi refinement IKU gitu ya Bapak Ibu mungkin dilaisen untuk kinerja masing-masing mungkin sudah tahu di bawah disalat pengelola kinerja tingkat direkturatnya gitu ya mulai dari penyusunan kontrak pelaporan capaian kinerja dan review kualitas kontrak kinerja atau K3 nah di ujung ini ini yang merupakan yang kita tunggu-tunggu dan Mas Anang tunggu nih sebenarnya terkait dengan 3.3 jadi di sesi ALKPMKP berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nilai dan besaran yang maksimal kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu semuanya gitu ya baru terkait dengan penyusunan panduan teknis ini merupakan sebagian dari pelaporan manajerial gitu ya bahwa menyusun buku panduan teknis pelaksanaan anggaran gitu ya nah ini dipergunakan bagi untuk kita di internal kementerian keuangan maupun di tingkat kementerian lembaga gitu ya bahwa disini kita terkait dengan penyusunan itu apa namanya respon terhadap perubahan gitu jadi update terkini apa-apa yang aturan yang masih masih apa namanya yang belum dapat diketahui atau untuk ininya apa namanya apsirannya masih belum jelas kita disusun di buku panduan teknis ini gitu semacam kayak untuk apa namanya covid kemarin kita menyusun panduan teknis 2825 khusus untuk covid bagaimana pengungkapan di calegnya bagaimana perubahan terkait dengan akun-akun sebelumnya terhadap dengan perubahan dengan adanya pandemi covid jadi kita berusaha untuk terkait dengan perubahan aturan apapun kita akan update di buku panduan teknis ini dan ini sudah banyak diketahui oleh apa namanya internal bahkan ekstakeholder kita di kementerian lembaga gitu ya baru yang yang ini selanjutnya yaitu terkait dengan analisis ini bagian merupakan dari core daripada LKPMKP gitu ya melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan statistik keuangan pemerintah jadi terhadap dengan data-data laporan keuangan dan statistik itu kita analisis gitu ini banyak juga permintaan daripada pimpinan-pimpinan kita bagaimana sih terkait dengan sinergi keuangan pemerintah pusat dan daerah bagaimana analisisnya gitu loh bagaimana terkait dengan opini BIPK atau terhadap SPN gitu jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan analisis hal tersebut gitu dengan beberapa kita cari benchmarking daripada negara-negara lain bagaimana di negara A negara B kita coba analisis untuk di Indonesia gitu dan lain-lain dan dukungan terkait dengan lainnya itu yaitu kita termasuk dalam tim Lighthouse Duta Transformasi di APK gitu ya pengelolaan anggaran saleg pembinaan kementerian lembaga kita juga ikut dalam pemerintah lembaga sama kita mengikuti oleh timnya di tempat Mas Adit gitu ya jadi kita semaksimal mungkin intinya di saleg itu untuk memberikan kepuasan kepada layanan kepada stakeholder gitu ya stakeholder puas kitanya yang lemas demikian Bapak MC siap terima kasih Bang Bihot kalau Bang Bihot sudah datang sudah turun tangan semua tenang semua senang yang berkaitan dengan tadi yang disebut K3 ini menyangkut hajat hidup orang banyak ini Bang penting ini Bang Bang Bihot jangan sakit-sakit ya biar semua tenang semua aman gitu amin oke terima kasih tadi Bapak Bapak Ibu yang sudah menyampaikan semua seksi di subjet saleg sudah tersampaikan secara garis umum tugas proko fungsinya gitu di samping tentu saja ada beberapa tugas tambahan lain yang sepanjang tahun itu pasti ada di setiap subjet pasti ada jadi demikian atau mungkin sebelumnya ada tambahan dulu dari Bapak Ibu saleg yang lain atau Bu Melin gimana Bu apakah ada tambahan Bu koninjen siap terima kasih mungkin bisa untuk waktu sedikit diskusi ya Bapak Ibu bila ada yang ingin ditanyakan atau menanya kabar atau menanya progres barangkali ada mungkin kita bisa bahas sedikit gitu atau bagaimana Mas Anas apa ada apa namanya agenda lain bagaimana kami persilahkan lima lima mas Anang sebelum saya lupa siap due date-nya akhir tahun ini Bu mohon di update setiap bulan barangkali kemudian terakhir yang masih saya ingat itu yield masih on progress Bu dan yang lain mungkin nanti teman-teman dari sal silahkan update secara rutin di tautan yang sudah biasa kita bagikan nanti akan sangat membantu sekali untuk progres-progres penugasan-penugasan yang ada di khususnya di subri-subri dan di subri-subri yang lain terkait pending matters yang masih harus diselesaikan Direkturat APK yang ditugaskan oleh baik pimpinan Dipjen Perbundaran maupun langsung dari Ibu Menteri Keuangan demikian terima kasih mohon maaf terakhir kali jadi tukang pagi siap ini kiranya tadi mau nanya ingetin aja terima kasih terima kasih iya baik terima kasih iya betul Bapak Ibu terkait Sikri ini apa namanya pengembang Sikri itu pengembangan yang apa namanya terus berkembang jadi beberapa ada beberapa modul ada beberapa tahap yang pertama ini sudah Sikri MP kita sudah jalankan setelah Sikri MP modul pelaporan itu ada Sikri modul transaksi kemudian nanti setelah itu ada Sikri yang berbasis BI atau Business Intelligence jadi nanti beberapa tahun ke depan akan terus ada pengembangan Sikri jadi di tahun-tahun berikutnya jangan pusing kalau belum terus kapan selesai memang terus berkembang jadi ini apa namanya dari tahun-tahun kemarin itu yang menagih yang menagih progresnya itu Mas Jarir tapi karena Mas Jarir sudah promosi mungkin nanti katanya tadi Mas Andre kayaknya ini yang akan banyak akan banyak berurusan dengan Mas Andre demikian oke mungkin ada tambahan tanggapan dari Bapak Ibu pejabat di Subdit Salak bangga baik mungkin izin menanggapi nanti sebelum ditambahkan oleh teman-teman baik terima kasih Mas Jarir ini apa namanya reminder reminder sebenarnya kami juga kangen nih yang dari Mas Jarir biasanya apa namanya ngubungi dumps nih Mas Jarir sekarang siapa ya kira-kira sudah ada di tujuh pengkhianatnya belum Mas Jarir tunggu aja Mas Teguh nanti ada yang nagih lah asik nah ini Mas terkait tadi yang disampaikan Mas Jarir ya kalau untuk Sikri memang masih berproses Mas karena Sikri itu apa namanya di milestone-nya ya CRBTK-nya sampai 2024 jadi memang tiap bulan atau tiap triulanan gitu ya itu mungkin masih harus mengisi kami ini Mas bagaimana progresnya gitu ya nah tapi untuk yang terkait tadi analisis yield ya ini sudah kami sampaikan ND Mas dari Ibu Direktur ke Padirjen Mas dan ini juga kemarin sudah kami laporkan juga Mas di progres pertanggal 1 September kemarin Mas jadi untuk yang terkait yield ini ini kami usulkan untuk selesai gitu Mas jadi apa namanya di bulan-bulan mendatang semoga Mas Jarir atau penggantinya nanti gitu ya nggak nanya kembali gitu Mas karena itu sudah selesai Mas itu itu dari mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang menambahkan mungkin boleh saya bertanya ke siapa nih Mas Tanah atau Mas Tegu silahkan Pak Syahrawi ya iya iya mohon ke Pak silahkan Pak iya iya terima kasih kesempatan yang memberikan kalau saya coba cek tadi apa di website ya laporan GFS cuman dalam bayangan saya ini kan sebenarnya laporan GFS ini sangat urgent ya penting karena isinya konsolidasi laporan dari banyak stakeholder kita dari pemerintah pusat daerah gitu jadi rasanya sih isinya sangat-sangat ini lah sangat penting untuk digunakan gitu cuman proses untuk penyelesaian laporan GFS ini sama tidak ya dengan misalkan kayak LKPP gitu ya sama LKB gitu ya ya kan produk yang lekat selama ini ya mungkin yang kemudian di-review oleh BPKP kalau LKB di-review oleh EJ kemudian di-audit oleh BTP lalu di-publikasi gitu ya artinya ada ada proses dari un-audit gitu ya kemudian jadi audit ada proses audit lah di sana review gitu kan kalau laporan GFS ini ada nggak semacam semisal begitu gitu kan untuk mengecek bahwa laporan GFS kita ini sudah sesuai dengan mungkin standar internasional atau seperti apa gitu apakah kemudian kita hanya mengambil data dari Pemda dari pusat lalu kita publikasi bahwa ini un-audit nanti setelah audit kita ambil datanya lagi lalu kita publikasi laporan audit GFS gitu yang sudah audit apakah seperti itu atau apakah ada proses apa ya ya sebut itulah seperti laporan keuangan memang JFS ini kan bukan laporan keuangan tapi data-data itu mengumpulkan juga ada data LK untuk kemudian di diolah jadi laporan GFS terima kasih mas siap terima kasih Pak Syahrawi dari Bukabun ini langsung saja mungkin Bapak Ibu atau langsung Bu Biling menanggapi siap silahkan Bu jadi terima kasih Pak Awi untuk pertanyaannya sangat sangat bagus sekali pertanyaannya ya jadi yang pertama mungkin satu hal yang perlu kita pahami adalah proses GFS itu sebenarnya dimulai dari transaksi keuangan yang diakuntansikan gitu ya nah tentunya kalau kita tarik sebenarnya proses GFS itu dimulai dari ya transaksi yang di yang masuk ke dalam sistem akuntansi yang ada di sakar sebenarnya gitu jadi masuk ke situ direkonsiliasi di tingkat sakar kemudian dikonsolidasikan di tingkat KL kemudian ada juga proses review tentunya oleh inspekkorat di masing-masing KL demikian juga yang di BABUN kemudian dari situ diaudit oleh BPK diberikan opini itu untuk yang tentunya proses setahun gitu ya nah dari situ transaksi-transaksi yang terjadi itu kita itu yang kita olah nah memang kalau di statistik kita mengolahnya saat ini triulanan tahunan dan tahunan tentunya ke depan tidak terlepas kemungkinan kita akan mengolah dalam frekuensi yang lebih sering misalnya bulanan tergantung nanti kebutuhan yang ada nah tentunya eh tadi transaksinya berarti kan sudah teruji ya dalam proses akuntansi dan sudah diberikan opini nah kemudian itu kita olah kita olah nah dalam proses mengolah ini sama seperti akuntansi tadi kita juga ada due prosesnya jadi yang pertama kita mengolah sesuai dengan manual gitu ya sama dengan akuntansi kita harus sesuai dengan SAP nah kemudian mohon izin mana ya mas Anang si mute pengolahan data bu pengolahan data oh pengolahan data ya jadi data akuntansi yang tadi sudah oke itu tadi sudah melalui proses di akuntansi kita olah di statistik pertama kita mengacu ke manual statistik gitu ya bagaimana transaksi itu kita treatment untuk menjadi data statistik itu ada manualnya ada rulesnya kemudian kita treatmentnya melalui sistem dari input kita olah menjadi output kemudian ada juga cross-check dan validasi juga sama seperti di rekon itu ada cross-check kalau masih kan data itu sudah valid nah dari situ karena data statistik itu harus sinkron dengan berbagai sektor dalam perekonomian itu kita rekon datanya nah ini yang agak unik nih statistik kalau di akuntansi merekonnya itu antara SAKER dengan KPPN untuk transaksi yang sama kalau kita itu kita rekon dengan sektor lain untuk transaksi counterpartnya jadi misalnya yang paling gampang kita dengan bank gitu ya kita mengakui ada uang di bank kemudian bank mengakui ada simpanan pemerintah itu kita pastikan akan sama itu mungkin lebih itu yang itu simple ya tapi ada lagi yang lebih sulit misalnya kita mengaku mengirimkan misalnya nih bansos ke masyarakat bagaimana kita bisa memastikan bahwa di sektor rumah tangga pun itu bisa mengakui angka yang sama misalnya nah itu kita lakukan dengan BI dengan BPS memastikan transaksi pemerintah dengan semua sektor dalam perekonomian itu itu diakui angka yang sama di sektor lain nah ini tantangan besar sekali gitu karena sektor lain itu mengakuinya dengan standar yang berbeda dengan waktu yang mungkin berbeda dengan angka yang mungkin juga berbeda nah ini kita masih terus apa namanya terus sinergi dengan BI BPS bagaimana menyingkronkan hal ini tapi ini sudah kita lakukan dan tidak hanya transaksi tapi juga neraca itu kita rekonsiliasi setiap triwulan dengan BI dan dengan BPS jadi nanti kita punya data pemerintah yang sinkron dengan semua sektor dalam perekonomian itu juga salah satu cara untuk memastikan data kita benar jadi nanti statistik Indonesia itu sinkron dan tidak ada atau statistical discrepancy nya minimal itu satu hal yang menjadi target kita nah setelah itu setelah itu kita diseminasi statistiknya itu dicek juga oleh IMF IMF itu kalau menemukan hal-hal yang mungkin apa ya menjadi pertanyaan mereka akan tanya ke kita kenapa angka seperti ini kenapa ini kok kurang pas itu tadi kita jawab kita respon nah setelah itu kita juga direview oleh BPK sebagai informasi tadi sudah sederhana teman-teman bahwa kita kita mendapat 7 indikator level advance dan 5 level good jadi ini sudah melalui berbagai proses dan itu prosesnya dimulai dari akuntansi jadi proses di tempat Bapak Ibu sekalian kualitasnya sangat menentukan statistik yang kami susun ditambah jangan tadi setelah dari akuntansi kita juga pastikan kita data itu sinkron dengan sumber-sumber ekonomian mungkin itu dari saya Mas Anang kalau ada tambahan dari teman-teman silahkan ya terima kasih Bu Meling langsung Bu Meling yang menjelaskan jelas sekali dari awal sampai akhir bagaimana apa ada tambahan lagi Bapak Ibu cukup sepertinya ya karena sudah ada remander juga di grup untuk segera kita ikut meramaikan ikut memeriahkan LCCCCO jadi kita lihat nanti kita salah satu Eco pada forum pada pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua bermanfaat bagi pengembangan organisasi bermanfaat bagi apa namanya, perwujudan zona integritas bagi kita masing-masing, untuk saling mengenal, pribadi masing-masing know your apa namanya, know your organization sama know your employee know your other employee jadi demikian saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap itu mohonnya tidak ada kesalahan dari saya sendiri, oke, jadi terima kasih Bapak Ibu jangan lupa lagi, tadi tetap pesan dari Mas Anas, jangan lupa untuk mampir ke channel Youtube channel Youtube saya kira demikian, terima kasih sampai bertemu kembali di lain kesempatan pada inspirasi-inspirasi berikutnya dari materi di subdit lain oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh APK bersisih selamat pagi selamat pagi terima kasih Mas Anang terima kasih Mas Teguh ini gak dibuter mas videonya oh iya kenapa yang karoke biar nyanyi ada ya yang tanpa musik ya udah malas dimana kemana APK 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 bersih jujur melayani itu adalah motor kami terima kasih Bapak Ibu semua Mas Anang makasih tim salam makasih saya izin lift hari Ibu sama-sama hari Ibu kami end meeting ya kami end meeting ya malin men meeting ya mami end meeting ya mami end meeting ya mami end meeting ya